Intro Assalamualaikum dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu Lisda di Sumatera Selatan Ustadz Masya Allah silahkan bersalawat terlebih dahulu Silahkan bersalawat terlebih dahulu Ibu Oh ya Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa alih Silahkan bertanya Ibu Ya Ustadz Saya insya Allah tahun ini Mudah-mudahan dilancarkan Allah SWT berangkat haji Amin Jadi Saya di tempat saya ini Ikut manasik di KBIH Daerah saya Nah Ustadz yang ada di KBIH daerah saya ini Menjelaskan bahwa Aurat seorang wanita saat berhaji Mulai dari mikotnya Itu sama seperti aurat seorang wanita pada saat sholat Jadi kaki tidak boleh terlihat Rambut tidak boleh terlihat Dan sebagainya seperti kita dalam sholat Sampai dengan tahalul awalnya kita Artinya kalau seperti itu kemungkinan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Itu kita harus menjaga aurat seperti layaknya kita dalam sholat Nah ini sangat menyulitkan sebenarnya Ustadz pada saat mungkin kita mau berwudu atau ke kamar kecil kemungkinan tersingkap Apakah tersingkap dilihat oleh wanita lain misalnya Apakah memang hal ini benar Dan kalau memang benar Damnya seperti apa Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka sampaikan salam kepada Ustadz tersebut Jangan nyeksa orang Tidak ada hubungannya Ibaratnya umroh telanjang bulat juga sah Tapi dosa membuka aurat Dan tidak kenadam orang membuka baju Mohonam na'udzubillah Jangan telanjang ibaratnya Apalagi di kamar sama suami Bebas Dia pakai baju apa saja Bebas dengan suami Apalagi wanita dengan wanita Pakai baju apa saja Yang penting menutup aurat Kalau wanita dengan wanita Kan antara pusat dengan lu Kalau anda dengan laki-laki Iya harus rapi Sesuai dengan aurat Waktu anda di luar Larangnya cukup anda Jangan buka wajah Itu saja Kemudian masalah telapak tangan Nanti akan disebutkan di sini Selebihnya adalah Anda boleh dibuka Di tempat yang anda boleh membuka Di saat anda berada di luar Di luar haji dan umum ikut Memang ada sebagian Ini subhanallah Salah paham ini kan bahaya sekali Ada seorang perubahan Sampai masuk angin Kenapa Rupanya gak boleh Ngelepas itu semuanya Kaos kakinya itu basah Itu ada rombongan kita Waktu itu Kaos kakinya basah Karena takut Kalau dilepaskan Berarti membuka Sehingga kaosnya dipakai Terus masuk angin Biar sakit Makanya Kalau belajar itu benar Insya Allah yang salah kamu Bukan ustadnya Masa ustadnya Enggak Yang salah salah dengar itu Jadi tidak ibu yang soleh Ha Ibu dengan suami Apalagi mungkin kebetulan hajinya Adalah dapat kamar sendiri berdua Anda boleh bebas Anda membuka rambut Dan sebagainya Enggak ada masalah Atau Anda di depan wanita Anda boleh membuka rambut Anda Sah Enggak ada masalah Dan tidak kena dam Enggak ada apa-apa Kalau Anda menutup wajah Anda Baru Nanti Anda baru kena Kena hukuman tadi Dengan membayar Tiga kali zakat fitrah Atau yang lainnya Anda nyebelah kambing Anda suruh milih nanti Ada Insya Allah disebutkan pada waktunya nanti Jadi ibu Mungkin ibu yang salah dengar Sampaikan kepada ustad tersebut Kalau ibu salah dengar Ya ibu Pendengarannya aja dimenai Atau ibu benar mendengar Berarti yang salah adalah ustad Yang sampaikan salam kepada ustad tersebut Enggak ada itifak sepakat ulama Enggak ada khilaf dalam hal ini Wah ini nyeksa banget Nanti orang mau kamar mandi Enggak boleh memandi Gimana Mau butuh Berantakan itu nanti Enggak ada itu semuanya Pasti salah faham Salah fahamnya Anda Atau salahnya ustad tersebut Insya Allah Semoga ini Makanya kami perlu Ini satu buku kecil ini Ini buku ini Enggak gede-gede amat sih Jadinya semacam ini Ini kami berharap Travel-travel apa itu Bisa Bisa mengambil buku ini Dan mempelajari secara Detail Supaya ada kemudahan Karena kami hadirkan juga Madhab lain Kalau ingin dilihatkan lagi Madhab lain pun Enggak ada omongan begitu Jadi Enggak sampai ada Enggak ada Enggak ada perbedaan dalam hal itu Bebas perempuan Ya kasihan dong Nanti buka kaos kaki Enggak boleh Uh aduh Kayak tadi Kena basah Masuk angin jadinya nanti Bajunya kena basah Masuk angin Sudah itu bau kecut Bau kalang sangit Mau ganti Mau lepas enggak boleh Wah bahaya ini Enggak ada itu semuanya Berarti Ibu yang salah dengar sepertinya Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W